contoh Pak DPR anu mumpung ramuh salahnya lungguya tengenggil yang gak mertakonan dalam-dalam tak sih jokong eh itu sak ganteng-gantengnya Pak DPR aku gak mau jadi yang kedua ya sorry hello ramuh delaku ngeliri ibu jane wong tanggung jawab BGD Pak DPR Pak Ali Iksan Badenyon Piterang Pak panjirannya gini pun datus DPR sudah berapa periode Pak baru dua rencana mau tiga ya Allah gak nguman-nguman nih niki kena gak tenger Pak ciri-ciri ini dPR wis seneng rawuk nih pengajian berarti tandanya sekedap malih pemilu yang kami sowon Pak Ali agini penerawuh jangan pas lagi pas pemilu mawon nginjang pun tatus tiga periode nge warga sini alhamdulillah merga warga sini pak DPR pak DPR jadi pak Ali Hasan anggini oke pak Ali Iksan anggini pun datus DPR dari tahun berapa 2009 subuh mohon mohon perkenalkan ya Pak Anu Ali Iksan kulah datus DPR dari tahun 95 ngekalo Pak Ali Iksan DPR Dewan Perwakilan Rakyat kulah DPR Durung Payurati puas puas pancerniku TNI angkatan langit kenapa gak gajian gak bayaran ikhlas mereka kenang untuk bilang ulama tepuk tanganku lupa pak DPR hari ini Pak DPR bisa tersenyum dengan lega karena dari hari ini jabatan yang tertinggi saniki Pak DPR tapi non sewo Pak DPR tesih kalah kali Banser Pak DPR ini ku masih menjadi disebut abdi negara Pak Polisi Pak TNI abdi negara apa mali DPR orang menggaji tok tak tunjangan tunjangan tomponi kabeh nih gua DPR tapi Banser sepatu tuku dewe seragam baret modal dewe leres titel yang tertinggi Banser karena berkhidmat boteng ngarep para gajian boteng ngarep para bayaran jangankan bayaran kadang-kadang rokok ya rama tublas tepuk tangan dulu dan buat Banser luk 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 banser kering kurwa aku mahas monoki tapi bareng Banser saya aneki hamil 8 bulan setengah ya Allah derek seneng niki anu pripka niki pak pripka pak pripka harno alhamdulillah ya Allah harno derek seneng anu Banser lemuh sehat tandane kontur saking saking pengawasan menequ nambah yang berkah alhamdulillah yosako berkat yosako berkah kabe amin allah salam nabi muhammad dalam nyumbi terang pak dpr wanten intlatah garung kidul nonsi sangat mahar niku rota-rota pintan juta mampu nye calon pengantin kaku oke oke ndak apa ndak apa soalnya ingin klo nge riset tengkalimantan tengah dados tengkalimantan tengah kalimantan selatan disana niku klo sak sak jane mau iseng tapi klo tanglet pak panitia berikut tengkalimantan selatan mahar niku rata-rata berapa juta ternyata merikopan dan jawab mahar di kalimantan selatan rata-rata semudat juta bestih ya memper kan tengkalimantan tengah rata-rata pengusaha bos iler i iler tutus sembarang iler 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 mano walet satu kilo iler mano walet niku harganya paling murah sembilan juta per kilonya pernah mencapai harga paling fantastis niku per kilonya dua puluh sembilan juta ekspornya niku ke cina kalau sudah masuk tenggene hotel ataupun restoran yang vip per bandrol setiap porsinya niku harganya sampai mencapai 4,9 juta iler guys disana kalimantan selatan rata-rata pengusaha kelapa sawit maka memperlan maklum kalau disana mahar rata-rata 60 juta tapi makanya niku dalam talat kali pak dpr pak alih ikhsan ternyata mahar di garung kidol sesuai dengan kemampuannya pengantin kakung alhamdulillah niku namung gak gambaran kasus pak kesana hukum niku sakit terlaksana mahrul misli mahar niku disesuaikan dengan kampunya calon pengantin istri contoh niku di garung kidol mahar niku rata-rata 5 juta di panceng tenggene garung kidol rata-rata mahar 5 juta berarti calon pengantin kakung yang akan mendapatkan perempuan tenggene garung kidol kudung ngerti tidak boleh terlalu mahal dan tidak boleh terlalu murah dari 5 juta kalau terlalu mahal atau terlalu murah dari standar 5 juta nanti jatuh hukum kepada makruh tanzih makruh yang mendekati keharam terlalu mahal contoh kelimah dikatkan berhati berarti kulit putih mincis tipis ini akan dengar dengar montok ini pakai olah ku bro saking ngayu nih bapak eh anak wedon king ucap ya ikine orang satu surat tak lepas dume dume anae wedo niku cantik dume hayu ternyata kok sampai ngucap ngono kuih standarnya 5 juta kok sampai standar gawe-dwe 100 juta maka nanti jatuhnya hukum kepada makroh tanzih makroh mendekati haram kok nganti 100 juta loh garung gitu jadi prawantua kabe kaya sih ngomong kaya sih ngomong iya Allah jarin aku prawantua beton apa-apa Pak Ustadz beton apa malah justru kalau seneng tadi ngerti bahasanya ngomong garung gitu beton apa-napa bu aku nggak tersinggungan kok naik aku prawantua ya dalam dalam nge moton apa-napa kalau ikhlas kok bu pancernya pak ida ida napa itu ida nge balok satu ida Alhamdulillah Pak ida nanti kontur saki meriki balok E2 dulu saya itu kakak saya kakak saya itu berencana dan memang sudah daftar dan polwan tapi ketika sudah daftar polwan para kiai dan keluarga besar kami ini melarang kakak saya dalam kondisi Pak durung rambung kiai kami ini ku melarang kakak saya menjadi polwan sebabnya kakak kuloniku laki-laki akhirnya kula sing lanjutakan datus polwan Pak pas lagi klon lanjutakan ting polwan jebeli kalau langsung ditolak tengah akademi kepolisian Pak yang pertama Dure nggak nyandak Pak sambung ngelaki lanimung satu sekitar sentimeter Pak kemudian yang kedua untuk saya patin cerongok Pak enggak masuk plus kula tenggin akademi kepolisian tapi saya itu orangnya enggak enggak putus asanan Bu saya tetap berusaha pimecarane kepripun caranya kula datus anggota dari keluarganya polisi akhir-akhir banting setir usara nyalon polisi aku langsung nyalon datus bayangkari istri polisi saking ngepetewek daleku lo pingin datus bayangkari Pak polisi lo sampai mapal ke tribrata sumpai polisi tak apal ke sumpai polisi gini tribrata kami polisi Indonesia satu berbakti kepada nusat dan bangsa dengan penuh ketakuan terhadap Tuhan yang maha asa dua menjunjung tinggi kebenaran keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 pingin Pirso lanjutannya ida undang saya di markas anda pingin Pirso lanjutannya undang dewek komodial bayanan ke pak polisi ngasih Pak Bapak Bincang lo nge satamarga nge apal mak sebentar saya baca dulu dadanya Pak Bapak Bincang TNI ade terima nasib ini apa adanya ya Allah maaf nge Pak Bapak Bincang kalau di TNI kan ada TNI angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, leres nge pak kalau banser niku TNI angkatan langit menengkuya jangkese sampean bu lagi mbahasa apa mau ya bu ya ah mahar nek terlalu larang nanti jatuhnya makruh tanzih makruh yang mendekati keharom terlalu murah tetep makruh tanzih makruh yang mendekati harom walaupun nikah niku hanya cincin terbuat dari besi sah nikahnya tapi tetep kurang syarat maharnya ini kejadian tentang Jawa Timur ada seorang pengantin perempuan menerima mahar hanya sebuah lingges sah nikahnya tapi kurang syarat maharnya akhirnya kan tonggut tebali dong rasani berarti ngesok malam pertamanya di lingges oh enggak enggak bahaya aman 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 sahle ternyata menawi terlalu murah tetep jatuhnya makruh tanzih khawatirnya adalah ketika memang imannya kuat enggak masalah cuma kalau maharnya terlalu murah nanti ketika berumah tangga terbentur satu masalah yang wedok ini ku ngodek-kodek namanya wong wedok jengkel kan senengeng ngungkit-ngungkit wong wedok nasuneng ku senengeng ngudal-ngudal sincritom bian-bian opam lima hari mung lingges terbentur masalah mesti diodek-odek pak sampai tadi bojoknya aku rasa kakin pola kelingan pak sampai lih bojok aku kan mau modal kolor-kolor sampai ini enggak terima modal kolor-kolor tapi kan nono linggi makruh tanzih akhirnya nikahnya meniko dari maharnya yang terlalu murah mendekati Kak Harong sebab maharnya meniko terlalu murah malanda dosakan perkoro ini enggak masalah selalu diungkit-ungkit malanda dosakan perkoro melokin nopo hari ini kita nerek seneng fatayat muslimat sampai IPPNU-nya juga semangat antuk enderek pengawasan muko-muko nabeng barokah dijadikan ibu rumah tangga yang solihah wanita ingkan estupikan dengan ilmu amin Allahumma salu ala nabi Muhammad walhamdulillah nerek seneng santri-santri tengkutus apalagi bumi kita bumi wali insya Allah kata santri santri niku es niku sanggup niku akan eneruskan tek tuntunan RI RI niku kenapa? Republik Indonesia ya bener sih tapi kan roda kurang pas iki lagi nerek santri es sanggup akan eneruskan tek tuntunan RI niku Rasul ilahi Republik Indonesia iya dan pertama bulan saknik ibu bulan Zul'a'idah yang kedua bulan Zul'hijjah yang ketiga bulan Muharram dan yang keempat nyangge niku bulan roda'idah 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 salah paham terus kok segedap-segedap nggak muntun sangat bayar-bayar sedoyok Anu menawi piayin garung kitul iku nek ngendekan rojab Anu rajab napa rejab dalam rejab pantesan aku ngomong menurut jawabannya matun ya Allah menawi ramadhan iku sayidu syuhur bulan rajanya bulan tapi menawi empat bulan sing dengan dikaakan Allah Neko empat bulan sing tiga gandengan satu galmisa piambaan Zulqaidah Zulhijah Muharram si nomor sekawan bulan rajab